Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Das. Jadi di video kali ini, saya akan bahas mengenai proses pemutretan pada album ini. Ini adalah... Ini adalah hasil pemutretan dari pengantin Maria Danaan yang dilaksanakan bulan kemarin di Hotel Bandana Inn, Bandung. Di sini saya menggunakan hanya satu kamera, yaitu Canon 60D, dilengkapi dengan lensa kit 18-135mm dan satu lensa fix 50mm 1,4 USM. Nah, beserta satu kosang lighting 250W. Oke, sekarang kita ke review albumnya. Baik, kita ke halaman pertama. Nah, pada halaman pertama ini, ini diawali dengan sesi makeup dan beauty. Nah, jadi sisi foto makeup dan beauty ini dilakukan di... bisa di room atau di koridor ya. Nah, ini tentu saya melakukannya di rumah ada... khusus ruang makeup, dan saya melakukannya di koridor. Nah, di sini saya menggunakan lensa fix tanpa flash. Untuk settingan rata-rata ada di F2, ISO di 800-1000. Lalu ke shutter speed ini rata-rata di 60-80. Nah, teman-teman, di sini saya cenderung menggunakan ISO yang tinggi, karena memang, pertama, agak gelap juga tempatnya. Kedua, intensitas saya memang di sini sangat rendah ya. Nah, itu pun dibantu dengan cahaya ponsel sebagai fill in-nya. Ini, seperti ini. Baik saja ke halaman kedua. Nah, pada halaman kedua ini, di sebelah kiri ini diisi dengan foto-foto detail dan dekorasi lokasi. Semuanya dilakukan tanpa flash, menggunakan lensa kit dan lensa fix. Sebelah kanan ini adalah penyambutan pengantin pria. Di sini dilakukan semuanya menggunakan lensa kit beserta speed light TN560 seri 4. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman tiga ini, ini diisi dengan prosesi akad nikah. Nah, ini adalah merupakan prosesi paling inti dari sebuah momen pernikahan. Nah, teman-teman, di sini semua foto menggunakan lensa kit 1835mm dan lampu studio. Rata-rata settingan ada di f5.6, lalu ke shutter speed di 1.60 second, dan ISO di 400. Oke, seperti inilah file mentahnya. Baik, kita ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 4. Nah, pada halaman ini, ini diisi dengan pemasangan cinjin pengantin dan prosesi sungkeman kepada orang tua. Nah, sebelah kiri ini semuanya menggunakan lensa fix ya. Jadi, ini rata-rata settingannya ada di f2, lalu ke shutter speed di 1.125, dan ISO di 125. Nah, di sebelah kanan ini semuanya menggunakan lensa kit beserta lampu flash. Rata-rata settingan ada di f5.6, lalu ke shutter speed di 1.60, dan ISO di 640. Oke, selanjutnya ke halaman kelima. Nah, pada halaman ini, ini dilakukan sesi foto posung menggunakan baju putih setelah akan nikah. Di sebelah kiri, ini adalah sesi foto outdoor dengan lensa fix tanpa flash. Untuk settingan rata-rata di sini yang digunakan adalah di f2 dan f2.8, lalu ke shutter speed di 1.1000, dan ISO di 125. Nah, di sebelah kanan ini dilakukan di pelaminan dengan lensa kit beserta lampu studio. Rata-rata settingan ada di f5.6, lalu ke speed di 1.60, dan ISO di 640. Nah, pada halaman 6 ini, ini adalah tradisi adat Sunda. Halaman sebelah kiri, ini namanya huap lingkung. Semuanya dilakukan menggunakan lensa fix tanpa flash. Tapi ya, memang di sini ada sedikit bantuan continuous lighting dari videografi. Nah, untuk settingan rata-rata adalah di f2.5, lalu ke speed di 1.60, dan ISO di 1000. Sebelah kanan ini adalah sawer pengantin. Di sini semuanya menggunakan lensa kit ya, untuk settingannya di f5.6, 1.80, dan ISO di 640. Oke, teman-teman, kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah prosesi resepsi. Di sini semuanya menggunakan lensa kit 1835 dengan lampu flash. Kecuali foto-foto kelin yang berada di paling kanan, itu menggunakan lensa fix tanpa flash. Nah, untuk settingan rata-rata, ini adalah di f5.6, lalu ke speed di 1.80, dan ISO di 640. Oke, selanjutnya adalah halaman 8. Nah, di halaman 8 ini, ini diisi dengan sesi foto pose di depan pelaminan, menggunakan lensa fix. Di sini juga dibantu dengan continuous lighting dari sebelah kanan. Nah, untuk rata-rata settingan adalah di f2, lalu ke shutter speed di 1.60 second, dan ISO di 1250. Oke, teman-teman, kita ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman ini, ini diisi dengan sesi foto pose pengantin, ya, menggunakan baju resepsi. Ini semuanya dilakukan dengan lensa kit beserta lampu flash. Nah, untuk settingan rata-rata, ini ada di f5.6, lalu ke shutter speed di 1.60 second, dan ISO di 800. Oke, kita ke halaman selanjutnya, itu halaman 10. Nah, pada halaman ini, ini diisi dengan foto keluarga inti. Semuanya dilakukan dengan lensa kit dan lampu studio. Rata-rata settingan ada di f5.6, lalu ke shutter speed di 1.60 second, dan ISO di 800-1000. Nah, pada halaman ini, ini diisi dengan foto-foto bersama keluarga dan kerabat. Semuanya menggunakan lensa kit dan lampu flash. Nah, untuk settingannya, ini sama dengan halaman sebelumnya. Oke, habis. Ya, seperti inilah tampilan belakang lampunya. Nah, teman-teman, di sini saya ada sedikit tips untuk teman-teman yang akan melakukan sesi foto wedding di hotel. Yang pertama adalah, bawalah perataan lighting, entah itu speed light, lampu flash, atau continuous lighting. Nah, karena sebagian besar pencahayaan di hotel itu seperti di ballroom atau koridor, itu memang memiliki ambien cahaya yang cukup bagus, tapi biasanya dengan intensitas cahaya yang memang cenderung rendah. Jadi, pada beberapa situasi, perataan lighting ini memang sangat berguna untuk meminimalisir shadow yang terlalu keras dan mengendalikan arah cahaya yang memang kurang tepat. Tips yang kedua adalah, ambillah stok foto sebanyak-banyaknya, agar kita mempunyai banyak pilihan stok foto nantinya. Tips yang ketiga atau yang terakhir adalah, lakukan sesi foto hunting di seputar lokasi tersebut. Nah, ini bisa dilakukan di, seperti di ballroom, koridor, lalu di tangga, atau di lokasi-lokasi lain di seputar lokasi wedding. Nah, karena ini bisa menambah estetika dari sebuah pemutretan, di samping itu pula, kita bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada klien, yang mana klien tersebut telah membayar mahal suatu lokasi untuk memenuhi harga mereka dan terabadikan oleh fotografer. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!